Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas materi suku banyak Kita mau mencari nilai A di kalimbing Suku banyak itu ada di pelajaran kelas 11, Kewikulum 2013 Matematika Peminatan Mari kita lihat langsung ya Oke, jika suku banyak Fx 2x4 ditambah Oh ini ada huruf A-nya di sini Ada huruf B-nya di sini Dibagi X kuadrat minus 1 Masihkan sisa Begitu Nah ini pembaginya Nah ini sisanya Ditanya A di kalimbing Oke Nah ini mengejakannya ada aneka lagam cara Nah jadi Salah satunya adalah begini Ini kan pembaginya X kuadrat minus 1 ya Kita cari akar-akarnya Akar-akarnya itu maksudnya pembuat nolnya Berarti X tambah 1 X minus 1 Sebenarnya 0 Berarti X tambah 1 Sebenarnya 0 berarti X-nya minus 1 X minus 1 Sebenarnya 0 berarti X-nya 1 Nah sekarang Sesudah begini Nah kita ingat juga ada Namanya teorema sisa Teorema sisa itu Jadi gampangnya gini Ini akarnya itu Kalau kita isi ini ke sini Nilai fungsinya Adalah sisanya Gitu Ya Jadi Nilai fungsi Itu sama dengan sisa Nah misalnya ya Jadi yang Negatif 1 ya Kita mau keajakan di sebelah sini Nah kita isi saja Negatif 1 nya Berarti Untuk F Negatif 1 Sama dengan isi ke sini 2 dikali negatif 1 pohon 4 A dikali negatif 1 pohon 3 3 dikali negatif 1 kuadrat 5 kali Negatif 1 ditambah B Jawabannya Sisanya Isi juga negatif 1 Negatif 1 tambah 5 Selesai Ini jadi positif 2 Ini jadi negatif A Ini positif ketemu ini Negatif 3 Negatif 5 Tambah B Min 6 tambah 5 Min 1 Sekarang min A Tambah B Nah sekarang akarnya ya 2 kurang 3 Min 1 Min 1 kurang 5 Min 6 Pindahnya disana Berarti min 1 Tambah 6 Jadi min A Tambah B Jawabannya 5 Oke Sekarang dikita F1 2 kali 1 pohon 4 Tambah A Kali 1 pohon 3 Minus 3 kali 1 kuadrat 5 kali 1 Ditambah B Jawabannya 6 Masuk ke sini ya Kali 1 Tambah 5 2 Tambah A Kurang 3 Tambah 5 Tambah B 11 A Tambah B 2 kurang 3 Itu negatif 1 Negatif 1 Tambah 5 Itu 4 Pindahin Jadi 11 Kurang 4 Jadi A Tambah B Jawabannya 7 Oke Sekarang kita mau eliminasi Yang ini dengan ini Tambahin saja Ya Kenapa ditambah? Ini Negatif A Tambah A Hilang B Tambah B 2 B Sama dengan 12 Kalau gitu B nya ketemu 6 Pilih salah satu Nah misalnya pilih sini A tambah B Jadi 7 A ditambah 6 Jadi 7 Kalau gitu ketemu nih A nya 1 Dimintanya A kali B Oke Kalau gitu A dikali B 1 Dikali B nya 6 Jadi jawabannya 6 Dipilih Yang B Oke Syukur sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap akhirnya Semoga masih semuanya Sub indo by broth3rmax